lihat segini mah lumayan lah tuh ada orang guys ya kembali lagi bersama saya di channel wahyu Zekta tutorial teman-teman di video kali ini disini saya mau share lagi nih ya ini untuk settingan tutorial di winlator guys ya di winlator nah disini kita akan coba teman-teman mainin Resident Evil 6 ya oke kita akan coba ini saya menggunakan winlator 7.1 guys ya 7.1 tadi saya akan coba perlihatkan untuk settingannya yang mana ya atau settingannya gimana biar bisa jalan guys gitu ya oke nah teman-teman di sini kita lihat dulu di pojokan sini nah teman-teman lihat ke bagian setting lalu bagian setting kita gunakan settingannya seperti ini ya oke teman-teman bisa diikuti untuk setting settingannya ini untuk di bagian atas ini kita gunakan yang 37 yang bawah kita gunakan yang 29 kemudian kita gunakan preset nah preset ini teman-teman bisa diikuti juga seperti ini ya untuk presetnya kemudian untuk yang kedua presetnya seperti ini guys bisa diikuti ya Tonton bisa di screenshot terus diikuti oke nah kemudian di sini teman-teman kita coba lihat di containernya nah containernya di sini kita cek dulu nah untuk settingannya teman-teman bisa di cek aja nah biar nanti game bisa berjalan dengan lancar ini kita sesuaikan aja gunakan 90x54 ya seperti ini kemudian untuk di tarnip tarnip lagi turnip ya turnip ini gunakan yang default kemudian untuk DXK nya disini kita gunakan yang ini guys ya kemudian untuk device memory nya kita gunakan 2048 ya oke nah kemudian disini kita coba lihat teman-teman untuk di win component untuk win konfigurasi dibawahnya bisa disamakan aja seperti ini ya oke nah win component jangan lupa disini jangan sampai ada yang ke ini ya teman-teman bisa di cek aja seperti ini kemudian environment nya seperti ini dan di advance nya seperti ini nah agresif ini kita gunakan preset yang tadi sudah kita coba buat kemudian untuk di bagian sini CPU nya kita matikan yang 01 dan juga 01 ya seperti ini oke nah selanjutnya disini kita coba lihat teman-teman langsung ke bagian shortcut nah ini ada Resinable 6 ada Resinable 5 juga ada Alien versus Predator ya ini juga keren guys ya tapi nanti kita coba bahas lagi ya karena setiap game ada settingan khususnya biar lancar cuy nah disini kita coba lihat teman-teman di shortcut kita ke setting nah di bagian setting disini teman-teman di cek lagi ya di cek lagi untuk settingannya takutnya ada yang beda tadi karena suka berubah guys nah seperti ini teman-teman ya nah ini di bagian native nah ini direct show nya kita gunakan native ya seperti ini ke teman-teman ya native innya bulletin wine kebawah disini ininya native juga piswa C 2010 wajib guys piswa C 2010 ini wajib ya nah kemudian teman-teman kita coba environment nya seperti ini advance nya seperti ini ya nah ini untuk ininya sebenarnya kita bisa ubah ek input atau standar old gamepad bisa guys ya tuh biar nggak error ya kalau saya sepertinya pakai ek input dulu nanti kalau error di game kita gunakan standar old gamepad ya seperti ini guys oke kalau sudah tinggal oke aja dan disini kita langsung saja masuk ke dalam gamenya dan ini gamenya cukup lama cuy ya maksudnya pas masuknya lama gitu ya jadi nanti mungkin saya akan langsung saja ke gameplay ya masuk ke dalam gameplay daripada gamenya tuh lihat masuk guys lancar ini ya meskipun enggak 60 fps ya yang penting disini bisa main guys ya kita coba lihat oke loading guys udah mulai ini ada penampakan loading disini ya ada Capcom mantepis ya semuanya kita coba ini ada saya sudah mainin intro awalnya semuanya kita oke oke di sini kita sudah masuk di dalam game Resident Evil 6 atau Resident Evil 6 guys ya di sini kita coba mainin yang si Leon dulu dan ini bisa jalan guys coba tebak ini di HP apa guys ya ini agak susah memang kontrolnya harus pakai stick kayaknya ini ya tuh agak susah kontrol tapi dia cukup lancar dapat di 24-30 fps guys lihat temen-temen ya ini cukup lancar ya di sini ya oke tuh keren sih guys ini bisa jalan Resident Evil 6 cuy ini PC ya Resident Evil 6 PC bukan Resident Evil 6 emulator lain ini PC loh ya ini di HP apa ya ini di HP IQ C7 5G guys ini luar biasa ya saya pakai cooler ya karena aduh panas cuy ya ini perlu eh yang cepet gitu ya ini untuk apa namanya ngejalaninnya gitu temen-temen sini juga aktifkan tanpa aktif mode monster tapi kita coba aktif mode monster biar lebih stabil guys ya oke nah ini dia kalau seperti ini sih udah oke lah ya tinggal pakai stick aja biar lebih nyaman mainnya guys biar tidak terhalang gitu ya kalau lari gimana sih lari Oh ini seperti ini ya kalau lari gimana nih lari lari susah ya belum bisa lari kah belum bisa lari cuy jadi seperti ini temen-temen zombie nya mana nih Oh ini masuk ke sini guys BB oke kita masuk oke nah cuman suaranya memang disini agak sedikit gerejek-gerejek guys tapi ya lumayan lah ya ini bisa jalan ini berantakan banget guys ini pas awal-awal sih misinya Leon ya misinya Leon sama siapa nih saya lupa nih ya ini agak error nih untuk sticknya ya dia selalu balik-balik sendiri kesini kita coba gunakan input kontrolnya yang RTS Hai oleh RTS seperti ini guys ini agak susah juga ini tapi dia eh bentar-bentar Oke ini majunya agak agak susah juga guys karena ini pakai ASWD gitu ya temen-temen ya pakai ASWD jadi agak susah majunya ini sebaiknya memang kontrolnya kita gunakan yang ini aja ya pakai yang virtual aja Oke nah ini biar lebih stabil seperti ini guys jadi kita masuk ke sini ya kita masuk ke sini berarti kita ke sini guys turun ke sini Oke ya begitu temen-temen ya ini untuk ngeker bidik gimana ya belum bisa kayaknya nih Hai belum bisa cuy belum bisa bidik Oh ini bisa nih bidik nih nah bidik tembak-bidik tembak ya ini tembaknya ya oh tembaknya pakai apa tuh saya lupa lagi Cuk coba bidik lupa lagi nemaknya ya ya pokoknya seperti ini guys ya ini bisa jalan di aiku C7 5G sekelas Resinabil 6 Oke settingannya tadi saya sudah perlihatkan temen-temen untuk settingannya di aiku C7 5G temen-temen nanti bisa dicoba aja ya bisa coba di aplikasikan gamenya kalau bisa downloadnya yang repack ya yang repack biar nanti langsung main guys ya dan nggak repot install tapi sih kebanyakan perlu di install guys lihat segini mah lumayanlah tuh ada orang guys ya segini mah lumayanlah 24 sampai kalau direkam layar sih ini agak berat nah ini lari sekarang guys ini sudah bisa lari tadi masih ini aja tadi masih apa namanya masih intro gitu ya Sekarang udah bisa lari nih lumayan sih guys ini ya 20-an fps Aduh kontrolnya susah eh harus pakai stick ini mah mainnya cuy tuh susah ya kalau pakai stick ini lebih enak guys gitu ya Waduh apa tuh Oke teman-teman seperti itu ya untuk tes Resident Evil 6 ya Resident Evil 6 di aiku C7 5G luar biasa ini keren bisa cuy jalan ya oke nah nanti teman-teman yang mau coba saya silahkan di deskripsi untuk aplikasinya ya untuk gamenya teman-teman download sendiri aja di Google banyak kesnya banyak ya seperti itu Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap Terima kasih.